Halo sahabat TV and Craft kita mau bikin bros yang ala-ala Jepang gitu ya kayak gini bahan-bahan yang kita butuhkan disini ada senar ukuran 6 terus ada batu chips atau kerang chips ya aku pakai 2 warna warnanya ada putih sama warna pink kemudian ada plat 2 biji penitinya 2 cm manik pasirnya untuk manik pasir 11.0 aku pakai 14 buah atau 15 ya kemudian mood scene nya disini aku pakai 8 ukuran 4 mm yang ukuran 6 mm 3 yang ukuran 8 3 dan yang ukuran 10 mm 3 kemudian batu chips nya bisa pakai 20 sama 30 ya atau 20 sampai 15 nanti secukupnya aja langkah pertamanya masukkan senarnya ke platnya ya dan ujung yang lainnya kita masukkan juga di sebelahnya kemudian di bagian belakang kita ikat 2 atau 3 kali baru kita mulai merangkai aku kemarin udah nyoba pakai kawat ternyata lebih rapi pakai senar makanya aku pakai senar ukuran 6 kalau udah diikat terus kita mulai memasang dari mulai yang gede dulu baru mulai yang kecil ya pertama potong senarnya itu 2 meter tapi aku pakai 1 meter dulu supaya nantinya itu enggak terlalu panjang jadinya enggak ribet gitu ya masang-masang mutiaranya kayak gini ya jadi senarnya itu arahkan ke atas kemudian mutiaranya masuk dan arahkan ke belakang terus setelah aku udah jalan separuh ya jadi tekniknya sama terus mutiaranya itu sama batu-batunya batu chips atau kerang chipsnya masukkan kemudian senarnya arahkan ke belakang kayak gini ya sampai full kalau yang pinknya udah terpasang semua sekarang gilirannya pakai pasang kerang chips atau batu chips yang warnanya putih di ujung bagian kanan jadi masangnya gampang ya tekniknya sebenarnya sederhana cuman desainnya itu unik banget dan khas apa ya khas bros-bros jepang gitu kalau udah kerang dan mutiara besar-besarnya dimasukkan semua terus ganti mutiara ukuran 4mm sama batu chips disebar aja di beberapa titik di sela-selanya batu chips dan mutiara yang ukuran 8 dan 10mm ya teman-teman di bagian belakang kelihatan kayak gini kalau misalkan nantika senarnya itu udah habis bisa diikat bagian belakangnya sama ujung pertama waktu mulai kemudian ngambil yang baru dan nyambung lagi masang-masang yang masih belum terpasang sisa mutiara dan kerangnya sama manik pasir nah kalau misalkan nanti udah rapat ya jangan ditambahin terlalu banyak banyaknya manik-manik yang kita butuhkan hanya sepasnya nutupin plat bunga ini ya platnya kan tadi kita sediakan dua nah cari celah-celahnya naruh sisa-sisa sisa-sisa yang belum terpasang kayak gini ya kalau udah dirasa cukup terus kita pasang plat yang kedua supaya ruwet-ruwetnya senar di bagian belakang ini gak kelihatan ya teman-teman nah kemudian kita tinggal jahit aja satu plat dengan plat yang lainnya kita lewatin senar beberapa kali supaya nanti menyatu ya kayak gini caranya cari aja celah-celah yang mau dipasangin lanjut masang peniti setelah dua plat menyatu ya untuk masang peniti gampang banget caranya senarnya itu diarahkan ke depan ke belakang terus sambil ngelewatin lubang-lubangnya lubangnya peniti kan ada dua ya teman-teman itu dilawatin terus sampai benar-benar kenceng ya ini yang udah aku pasangin peniti beberapa kali terus kalau masih dirasa kayak agak goyang gitu ya itu bisa ditambahin lem tembak supaya nantinya gak terlalu gerak-gerak ya penitinya ini udah kenceng banget jadi sisa senarnya nanti diikat lalu sembunyikan di bagian belakang peniti di bagian belakang peniti atau di bagian belakang bros udah selesai selamat mencoba ya semoga berhasil dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat mencoba